Pemirsa puluhan jampana atau tandu yang berisi hasil bumi memberiahkan Festival Gajah 2 yang dihelat di Kelurahan Lewi Gajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sabtu pagi. Kegiatan yang dibuat serba gajah ini sebagai rangkaian peringatan HUD RI ke-74 digelar khusus oleh warga Cimahi Selatan. Puluhan jampana diarak oleh ribuan warga Cimahi Selatan, khususnya warga di Kelurahan Lewi Gajah dengan desain dan berbentuk gajah. Mereka mulai mengarak jampana tersebut dari kantor kecamatan Cimahi Selatan di Baros hingga finis di lapangan poran Lewi Gajah. Kegiatan ini pun digelar sekaligus rangkaian peringatan HUD RI yang ke-74 yang digelar khusus oleh warga Cimahi Selatan. Kreasi gajah yang dibuat oleh warga pun beragam. Ada yang membuat kepala gajah mamut, gajah pelangi, hingga gajah bersayap seperti dalam kisah dongeng. Warga yang mengarak jampana tersebut pun ikut mengenakan atribut gajah, tentunya dengan corak yang berwarna-warni. Warga juga menampilkan aneka ragam kesenian itu pun berjalan kaki guna meramaikan karnaval. Sedangkan soal pengambilan tema gajah, Wali Kota Cimahi Ajai M. Priyatna mengatakan, jika wilayah Lewi Gajah sangat lekat dengan sejarah pemandian gajah di Cimahi Selatan yang berdasarkan babat batu layang. Dan konon dalam abdurohman atau dalam gajah memandikan gajah yang dibawanya dari Sumatera. Festival gajah, mungkin ada dari cerita atau gendal gajah. Dan selesai terasa bagus, semua LW dan masyarakat terlibat, dan masing-masing LW mengirimkan lebih 200 pesertanya, dan juga lihat-lihat dari masyarakat cukup baik. Dan ini sebagai ajan pelaturan juga terus bisa dikembangkan dan diadakan setiapnya kreativitas yang lebih baik. Sementara itu, Ketua RW13 Momon Suparlan, yang juga ikut menjadi salah seorang peserta, mengatakan, kegiatan ini juga sekaligus rangkaian acara memperingati HUD ke-74 Republik Indonesia dan mengaku cukup senang dan antusias. Di festival gajah, kita untuk memperingati HUD RI yang ke-74. Warga RW13 Komplek Nusantara ikut serta memeriakan festival ini. Dari informasi yang dihimpun, kegiatan ini diikuti oleh 2.500 warga yang berasal dari 20 RW di Kelurahan Lewi Gajah yang Sabtu pagi tadi, Tumparua memadati kawasan kecamatan Baros dan lapangan Poral, di mana tak hanya diikuti anak-anak, kalangan tua dan muda pun ikut berbaur, meramaikan karnaval gajah tersebut.